Pemirsa untuk informasi selengkapnya mengenai situasi terakhir di Mesir serta penanganan warga negara Indonesia disana kita terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir Nurfaizi Suwandi via Skype Ya, halo Pak Nurfaizi Ya, halo Ya, Pak, sorry disini Pak bagaimana kondisi terakhir disana Pak Nurfaizi bisa Anda jelaskan? Pak bagaimana kondisi terakhir disana Pak Nurfaizi kita sudah bersungguh di PADS, di Masa Kizi maupun di asli-asli-asli istana Pertiga namun saat ini semua sudah kembali ke kejamanan masing-masing untuk melaksanakan penjelasan dan kita lari dalam keadaan tantang Pak Nurfaizi, meskipun memang Menteri Luar Negeri Marti Natalegawa mengatakan belum ada rencana untuk mengevakuasi WNI disana apa rencana selanjutnya dari pihak KBRI untuk melakukan pengamanan dan juga penjaminan keselamatan warga negara kita disana Pak? Kami sudah jauh hari mengadakan antisipasi pengamanan dari seluruh stok KBRI dan warga negara yang ada di Indonesia, yang ada di Cairo, khususnya, dan di Mesir ada umumnya sudah mendapat sembuhan dari KBRI untuk pengamanan terhadap sembuhan masing-masing dan selalu sembuhan lain dengan KBRI dan menjauhi tempat-tempat demokrasi dan tempat-tempat yang kira-kira rawan dalam bidang keamanan dan juga mereka bisa membatasi diri dalam kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa memancing keceriaan dari kesehatan Mesir sehingga mahasiswa diharapkan tenang dan sampai saat ini mereka semuanya berjalan dengan baik dan kebetulan sedang libur, jadi ada di apartemen masing-masing kemudian juga warga negara semuanya juga pada tempat semuanya masing-masing di tempat kerja maupun di tempat-tempat yang sekolah masing-masing yang pada dunia sedang ada libur namun ada beberapa yang masih melakukan kegiatan-kegiatan ekstrasi di bulan Ya, Pak, meskipun situasi dikatakan oleh sejumlah pemberitaan sudah mulai kondusif apakah ada rencana dari pihak KBRI untuk melakukan pemulangan atau mungkin permintaan dari WNI untuk pulang ke Indonesia sementara ini tidak ada karena memang situasi normal saja hanya di tempat kerja mahasiswa selalu di bulan kemudian juga mahasiswa di Ramadhan tidak memutuskan kekondusif lagi dan saya kira tidak perlu satu-satunya adalah untuk efek wajil sebagainya tempat-tempat teknologi tersebut sudah bisa floating kendaraan untuk kekondusif dari KBRI Ya, baik. Terima kasih atas informasinya Bapak Duta Besar